Minggu ini kita akan adakan kelas zoom kembali ya setiap 2 mingguan jadi Hai guys Assalamualaikum bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham dan saya kasih tau ya kepada kawan-kawan saya punya grup umum nih buat kawan-kawan followers dari Oke Saham nah ini saya beri nama Sobat Oke Saham nah ini adalah channelnya ya dan disini kita bisa perhatikan ini adalah sedikit kode-kode ya dari saya di Sobat Oke Saham ini pagi ya tanggal 3 September saya sudah ngasih kode nah ini ada berita tentang Cal B Pharma Cal B Pharma ini sedang buyback saham ya dan setelah itu saya sudah ngasih kode Cal B Pharma menarik harga kuat berada di atas geris putih dan candle membentuk hammer nah ini adalah tadi pagi jam 8 teman belum pembukaan ya dan hari ini Cal B Pharma masih up terus Alhamdulillah dapat tiga persenan dari Cal B Pharma ini baru kode ya dari saya lalu saya kasih bocoran lagi nih untuk swing di sini ada banyak sekali ya dan ini ada segi cuplikan-cuplikan dari diskusi keluarga Oke Saham disini saya kasih bocoran bahwa saham yang sudah mendekati support kuat seperti JSKY nah ini sudah saya kasih kode ya dari jam 9 Alhamdulillah dikasih rezeki lalu ada banyak sekali yang saya kasih kode dan dan kegiatan rutin kita ya di keluarga Oke Saham minggu ini kita akan adakan kelas Zoom kembali ya setiap dua mingguan jadi jadi di Oke Saham itu tidak hanya memberikan rekomendasi ya tapi kita juga mengajarkan kawan-kawan untuk bisa menjadi trader saham mandiri semoga aja kawan-kawan di keluarga Oke Saham bisa menjadi trader saham mandiri ya dan juga bisa cuan konsisten amin ya robbal alamin dan hari ini saya akan memberikan beberapa rekomendasi saham yang bisa kawan-kawan perhatikan ya untuk besok di hari Senin tanggal 6 September 2021 yang pertama yang akan saya bahas adalah indi indika energi dan kenapa indi masuk dari rekomendasi saya nah ini terkait harga batubara juga yang terus naik ya semoga aja ini bisa kembali ke harga nah ini dia sempat naik sampai di harga dua ribuan ya sebelum turun kempes dan sekarang harganya masih di kisaran 1400-an ya untuk indi kita bisa perhatikan bahwa indi ini akan berubah tren ya Nah kenapa saya ngomong berubah tren kita bisa perhatikan disini adalah ma5 dan ma20 semoga aja besok bisa golden cross dan juga indi bisa melanjutkan kenaikannya kembali nah ini kan kalau kita bisa tahu ya kalau perubahan tren itu bisa dilihat dari ma ma yang saling memotong apabila ma kecil memotong dengan ma besar ini bisa menjadi tren perubahan dari arah harganya ya dan hari ini semoga aja besok bisa golden cross dan untuk melanjutkan kenaikan ditambah stokstik juga sudah mulai up hari ini juga volumenya cukup besar ya semoga aja ini bisa lanjut untuk kita perhatikan dia untuk di hari Senin besok dan di keluarga kesan ya ini kita ada bantuan bot saham ini buat menganalisa saham-saham pilihan kita kita bisa cek dari BRO Indi nah di BRO Indi kita bisa perhatikan nah ini yang pertama kita perhatikan adalah yang atas ini ya yang atas akumulasi ini adalah bandar detektor menunjukkan bahwa bandar detektornya ada yang akumulasi ya dari bandar detektor jadi dari bandarmologinya masuk nih kalau disini sudah mulai hijau tinggi lumayan buat kita perhatikan kedua adalah disini adalah puncak frekuensi nah ini adalah seperti gunung warna biru ini adalah puncak frekuensi harga yang paling panjang atau paling tinggi di puncak ini ini adalah salah satu support atau resist ya kalau seandainya dia ada di atas dia bisa jadi resist kalau dia ada di bawah dia bisa jadi support dan harganya sekarang sudah berhasil melewati ya dari puncak frekuensi ini di kisaran harga 1350-an bagi kawan-kawan yang tertarik untuk masuk di Indi ini area bayang Oke sam sarankan ini adalah bayi 1370 itu adalah areanya ya sampai dengan 1410 target saya adalah ke 1500 dan setelah ini saya akan memberikan dua lagi analisa beberapa saham yang bisa kau kau menjadikan watchlist di hari Senin yang kedua adalah Aisha atau tiga pilah sejahtera food ya Nah ini mulai menarik buat kita perhatikan Aisha kenapa sih Aisha masuk dari review saya kita bisa perhatikan yang pertama adalah harganya sudah berhasil up di atas ma20 ya di garis merah dan juga ada peningkatan dari volume selama tiga hari berturut-turut nah ini menandakan bahwa Aisha sudah mulai kuat ya semoga aja bisa lanjut terus ditambah ditambah juga stoastiknya juga sudah mulai up semoga aja analisa saya ya untuk Aisha bisa masuk untuk kawan-kawan analisa kembali di hari Senin sebenarnya Aisha ini masih dalam masa sideways tapi menurut saya sih bisa kita akumulasi ya untuk dia Aisha selama Aisha ini masih berada di atas ma20 kita masih bisa masuk dan juga semoga aja bisa terus lanjut ya untuk Aisha untuk keluar dari masa sideways nya dan disini kita bisa perhatikan bahwa nah ini jelas ya di sini adalah bandar detektor menunjukkan ada mulai akumulasi di sini ya sudah mulai terlihat jadi bandar homologinya sudah mulai masuk kalau kita perhatikan kembali nah ini memang masih area sideways ya nah ini kan area supportnya ada di 194 sampai dengan 224 ini adalah area sideways dari Aisha tapi kita bisa perhatikan bahwa ini ada puncak frekuensi harga ini di kisaran harga 210-an ya dan sekarang masih berada di kisaran itu semoga aja bisa kuat untuk Aisha dengan support kuatnya sekarang ada di harga 206 ini adalah support kuatnya ada di 206 bagi kawan-kawan yang tertarik untuk analisa dan juga menjadikan watchlist Aisha di hari Senin besok tanggal 6 September 2021 area buy nya ada 206 sampai dengan 212 target saya adalah 220 dan stock loss nya kalau turun di bawah 206 dan terakhir ini adalah satu saham juga yang menarik buat kontor perhatikan untuk di hari Senin besok yaitu adalah Jawa apa sih alasannya saya melirik Jawa yang pertama adalah Jawa ini sudah mulai masuk fase uptrend ya kenapa karena ma5 nya berada di atas ma20 dan kita bisa perhatikan bahwa ini banyak sekali rambut-rambut di atas ini menandakan bahwa Jawa ini sebenarnya adalah gorengan angkut tapi nah ini bisa kita jadikan momentum ya untuk masuk di saham seperti Jawa ini kita bisa buy dan juga mendapatkan cuan secukupnya langsung keluar nah itu aja besok buy lagi jual lagi semoga aja dari pola yang diberikan oleh Jawa yang punya banyak rambut seperti ini kita bisa dapat deh di ujung rambutnya sebelum dia dibawa turun dulu ya semoga aja malah tidak usah turun lagi terus sampai arah berkari-kari amin ditambah volumenya juga sudah mulai ada kenaikan ya nah ini udah tiga empat hari ini naik 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 dan hari ini volume cukup bagus semoga aja Jawa bisa memberikan kita cuan dan kita lihat bantuan dari bot oke saham nah ini kita ketikan oke Jawa dan disini bisa nah di kita perhatikan ya walaupun by volumenya 25% nah ini masih di bawah 50% ya karena karena ketika mendekati closing ini sempat turun cukup dalam ya untuk Jawa masuk di closing dia loncat nah ini ada tanda-tanda nih di untuk Jawa slastingnya menunjukkan bulis dan juga edikator tiga hijau dan Jawa ini juga yang menarik adalah kuat ya berada di atas garis kuning garis kuning kita ada di 131 dan Jawa bisa closing di harga 137 bagi kawan-kawan yang tertarik untuk masuk di saham Jawa area buy yang saya sarankan adalah 133 sampai dengan 137 target saya sih 144 sampai dengan 155 ya di harga tertinggi hari stop loss nya kalau seandainya turun di bawah 130 bagi kawan-kawan yang ingin bergabung bersama kita di keluarga oke saham yuk belajar bersama kita di keluarga oke saham kawan-kawan investasikan dulu di pengetahuan dan juga cara trading untuk pengetahuan di trading baru investasikan di bisnis saham bisa tanya-tanya dengan admin di 0896 123 31428 jadilah trader saham mandiri bermula dari sini Terima kasih telah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh